Kalau makan di kolam renang ala-ala floating breakfast, pasti udah biasa banget kan? Tapi kalau makan di kolam yang berisi ikan-ikan kecil yang beringas kayak gini di dalamnya, pasti sensasinya lebih luar biasa ya. Sensasi unik makan sambil duduk di atas kolam ikan ini bisa dinikmati di Jalan Ngaglik, Sawahan Lor, Wedo Martani, Ngemflak, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Yup, wisatu kuliner di Yogyakarta emang gak bisa diem fans. Bukan cuma makanannya aja yang diburu, tapi sensasi dalam menikmati kulinernya itu yang lagi dicari. Tempat makanan ini memang agak jauh dari pusat kota, tapi cocok banget deh untuk kalian yang lagi bosan dengan suasana di perkotaan. Saat tiba di lokasi, jangan langsung keburu nafsu untuk masuk dan berenam kaki. Sebaiknya pesan makanan dulu, biar main-main sama ikannya lebih puas dan gak terganggu. Di sini kalian akan disambut dengan desain bangunan yang unik dan anti-mainstream fans. Bukan dengan bangunan berdinding dan berlantai, melainkan sebuah kolam ikan yang diberi tiang dan juga atap sebagai pelindungnya. Wits, pengunjung juga harus melepas kaki ketika memasuki rumah makan ini ya. Yup, bener banget. Agar tidak mengotori air dan menyebabkan ikan-ikan yang mati. Eh, tapi kakinya gak bau kan? Fans, lantai warung yang dijadikan kolam ini diisi dengan ikan nila yang masih kecil-kecil dan ikan terapi. Awalnya sih, mau khusus diisi dengan ikan terapi aja. Tapi ternyata, ikan nila harganya lebih murah dan juga memiliki perilaku yang sama layaknya ikan terapi. Yup, sama-sama mendekati kaki pengunjung dan mulai menggigit-gigitnya. Fans, aslinya bangunan ini merupakan bekas kandang sapi loh. Tempat ini relatif berukuran cukup puas. Karena hampir di setiap sudutnya, memang dengan sengaja dibangun kolam ikan yang dangkal. Jadi ikan-ikan kecil bisa berenang dengan bebasnya. Tapi tetap harus berhati-hati ya. Karena barang bawaan bisa saja terjatuh ke kolam. Menu andalan di sini ada soto dengan kuah bening. Yang dipadukan dengan potongan daging sapi. Nah, yang membuatnya berbeda yakni cara menikmati sotonya nih. Makan sambil ada sensasi geli dari patokan ikan. Selain itu ada nasi pecel yang rasanya gak kalah kalau dibandingin dengan soto. Pecinta kuliner pedas wajib mencicipi menu satu ini. Karena pedasnya nendang dan bikin beleng. Tapi kalau soal harga, jangan khawatir deh. Soalnya gak akan menguras kantong kok. Untuk menu utama, dibanderol mulai dari 8.000 rupiah hingga 18.000 per porsinya, fans.